Oke guys, jadi di patch 1.808 ada build baru yang namanya ini Great Dragonspear Dan sebelum masuk ke dalam videonya, lebih dalam lagi, disini aku bakal kasih tau dulu nih Untuk atribut dari Dragonspear Nah, untuk atributnya sendiri disini, itu dia punya 70 Fiscal Tech 10% pengurangan cooldown Dan ada 20% Critical Change Nah, itu untuk atributnya nih Lalu untuk pasif dari item ini Nah, pasif uniknya disini namanya tuh Supreme Warrior Setelah menggunakan ultimate, meningkatkan 15% movement speed selama 7,5 detik Dan efek ini itu memiliki cooldown selama 15 detik Nah, disini kita tau nih, untuk pasif unik dari Great Dragonspear ini adalah Yang dia tuh bisa menggunakan ultimate, lalu setelah dia pakai ultimate, movement speednya tuh bakal meningkat Artinya hero-hero yang dia tuh seperti Illithal bisa nge-hit sambil jalan Itu bakal jadi kuat banget nih dengan adanya item ini Dan kalau kalian sadari disini, Skyward Phantom udah hilang Yang artinya Skyward Phantom tuh digantiin sama Great Dragonspear ini Nah, kita kembali dulu nih Kita baca lagi ya, pasif uniknya itu meningkatkan movement speed saat dia telah menggunakan ultimate Artinya, hero-hero yang bagus ini ya seperti yang ada pada di buff ini nih Nah, ada yang ada pada tulisannya nih Nah, disini aku pengen ngajak kalian buat lihat caranya baca patch ya Mungkin yang udah pada tau atau udah lama main Mobile Legends ya gak usah Ya gak usah tau sih ya Ibaratnya, intinya kalau kalian pemain baru pasti kalian baru tau caranya baca update patcher baru Jadi, bacanya itu kan bisa dilihat ini di mailbox Nah, disini udah dijelasin nih Ada hero-hero yang bakal bagus buat pake item ini Yaitu seperti Silong, Aulus, Natalia, Alucard, dan Iridel Nah, item ini artinya bagus untuk hero-hero tersebut Tapi gak, tapi disini gak semuanya disebutin kan Dan aku udah rangkum hero apa aja yang bagus buat dipakein sama hero ini Nah, jadi kita langsung aja nih Kita lihat ke hero-nya Hero yang pertama, udah jelas nih Iridel Iridel disini menurut aku salah satu hero yang Nomor satu sih Nomor satu bagus buat dikasih Dragon Spirit ini Alasannya kenapa? Karena Iridel ini, dia tuh Bisa pake ultimate-nya Terus dia tuh pake basic attack-nya bisa sambil jalan Jadi, ya saat dia pake ultimate Terus dia pake basic attack Dengan pake Greatest Dragon Spirit Otomatis, smooth and speed dari Iridel bakal lebih kenceng Nah, yang pertama Iridel Terus, yang kedua nih Nah, sebelum masuk hero yang kedua disini kita lihat dulu nih Disini aku udah win streak Pake Iridel nih ya Nah, disini kita bisa lihat nih Kill-nya selalu di atas 10 nih Dua match ini nih Nah, untuk match yang ini nih Ya, karena ada Natalia-nya sih Gak tau ya kenapa Natalia-nya tuh Ya, jago sih Natalia-nya Cuman, ya gak tau sih bronze kenapa Karena ya Natalia-nya Natalia-nya disini itu memang bener-bener nge-press aku banget sih Jadi, disini aku sampai beli item Wain of Nature-nya itu di item ke-3 Jadi, ya Kalian, kalau ketemu Natalia Pake Iridel, tetap harus waspada sih Dan ini menangnya menang Ya, menang comeback sih sebenarnya ya Dan Hero yang selanjutnya Disini adalah Roger sih Disini Roger menurut aku bagus banget Kenapa? Karena ultimate Roger Biasanya tuh kan Ya Dengan adanya pake Gereja Conspirator ini Waktu dia pake ultimate ya Disini Ditambah musuhnya tuh sekarat nih ya Disini kalian bisa dapetin Efek Fast Speed Nah, jadi Ibaratnya ngejar musuhnya tuh bakal Enak banget tuh Nah Ini yang Ini alasan logisnya kayak gitu nih Terus Untuk hero-hero yang lain nih Untuk hero yang lain Disini Sebenarnya Leo Mert sih Bagus sih Cuman Pasif Leo Mert ini Dirubah guys Jadi Setiap 1% Critical change Dia itu bakal dikonversikan ke Satu physical attack Jadi ya Ibaratnya Kalau kalian pake Great Dragon Spear Di Leo Mert Itu Physical attack nya Jadi 90 Karena kan Physical attack Jadi Great Dragon Spear Itu kan 70 tuh Terus Untuk hero yang lain nih Untuk hero yang lain Sebenarnya Martis juga Bagus sih Cuman Ya Menurut aku Ya Masih banyak hero yang lain lah Untuk kita pakein Nah Untuk yang selanjutnya Disini nih Sesuai rekomendasi Dari Abang Moonton sendiri Yaitu Aulus Nah Aulus disini Menurut aku Performanya juga Bakal kebuff banget Dengan adanya Item Great Dragon Spear ini Karena Ya kalian tau sendiri Aulus disini itu kan Hero yang Ngandalin attack speed nya Banget Dan hero ini juga Sebenarnya Butuh Move on speed Apalagi Waktu dia udah Pake ultimate Artinya Dia harus Totalitas banget Buat pake Waktu team fight Dan Dapetin efek Vertical dari Great Dragon Spear Juga Itu juga Udah bagus banget Jadi Hero yang pertama Itu Bagus dari Irithel Terus ada juga Trocher Terus ada juga Aulus Dan Ada lagi nih Menurut aku Yang bagus Buat dipakein Great Dragon Spear Nah Hero yang lain disini Ada nih Dari Marsman Yaitu Mia Nah Kenapa kok Mia itu Bagus buat Dipakein Great Dragon Spear Nah Sebenarnya Ada dua Sisi nih Yang bagus Nah Saat kalian Pake Mia Dengan menggunakan Great Dragon Spear Kalian tuh Bisa manfaatin Untuk kabur nih Nah Kalian tau sendiri Mia itu Ultimate nya Bisa menghilang Dan dia juga Bisa dapetin Tambahan Move on speed Nah Kalau Semisal Mia ini Pake Great Dragon Spear Artinya Move on speed Yang dia dapetin Dari ultimate Juga akan Meningkatkan Nah Jadi Ini Bakal Enak banget nih Buat ngejar musuh Yang sekarat Atau tujuannya Untuk kabur Nah Jadi Mia juga Salah satu hero Yang bagus banget Buat dipakein Great Dragon Spear Nah Terus Untuk hero-hero Yang lain Disini Ada lagi Dan ada Hero Marsman Yang harusnya Kalian Notice juga Disini Bruno itu Menurut aku Bakal bagus juga Buat dipakein Great Dragon Spear Apalagi Kalau posisinya Kalian tuh Kalian tuh Udah Beli Build Build Yang Memang dia Bagus Buat dikasih Ke Bruno Contoh Jadi Ada Endless Battle Breast Car Fury Nah disini Kita lihat dulu Move on speed Pertama Yang ada di Bruno Dengan ada Build 3 Build Ini Bisa Nambahin Move on speed Juga Nah Untuk Build ini Itu kan Bisa Nambahin Move on speed Kita lihat Move on speed Nya itu 315 Nah Disini Enaknya itu Kenapa Karena Disini Waktu kalian Misalkan nih Mau ngejar musuh Disini kalian Dikejar musuh Kalian tuh Ultimate Nah disini Lari kalian tuh Tambah kenceng Dari yang 315 Jadi 360 Nah ini Ngefek banget Ya mungkin Kalau semisal Kalian belum Terlalu Merhatiin Ya gak Terlalu ngefek Cuman Kalau di kondisi Kondisi tertentu Ini tuh Lumayan loh Kalian bisa ngasih Efek knockback Terus kalian tuh Larinya tambah cepet Nah Mungkin Bagi sebagian orang Ada yang gak Merhatiin hal ini Gini sih Tapi Ini Bener-bener Yang aku OP sih Untuk Bruno Belum lagi Kalau kalian Udah pake full build Nih Full build Kayak gini Nih Kayak gini Nah ini Kalian udah OP banget sih Demek kalian tuh Udah sakit banget Jadi ini mungkin Bruno juga Bakalan jadi Hero yang Marsman yang Susah Untuk kita tangkep Ya mungkin Hero-hero yang Masih bisa buat Ngejar hero ini Ya paling Ya Link Lenslot Atau Hellcart Cuman Kalau hero-hero Fighter yang Main yang ngebit Contoh kayak Yuzhong Kalian tinggal Pake ultimate Lari kalian Tambah cepet Ya dia Gak bisa ngejar Kalian Ini apalagi Kalian udah full build Ya Ya intinya Coba dulu lah Apalagi nih Kalau kalian udah full build Kalian bisa liat nih ya Movement speed yang ada Di Bruno Kita tunggu Nah Movement speed Sebelum pasif Dari great dragon Spear aktif Itu 375 Nah Setelah dia Pake ultimate Boom Movement speednya 420 Tuh Ini Ya Factor apapun sih Gak bakal bisa ngejar ya Jadi Enak banget lah Apalagi untuk ngejar musuh Bakal enak banget Nah jadi Sekian dulu guys Untuk video kali ini Semoga Setengah Dengan video ini Kalian udah tau Hero-hero apa aja Yang bagus untuk Dipakein sama Bruno Jadi Ya Jangan lupa like Dan share ke teman kalian